Teman-teman, bagi Anda yang ikut PPS ya, yang kemarin itu, jika Anda ada pilihan repatriasi, teman-teman, yaitu ada harta yang dari luar negeri yang lu mau bawa pulang ke Indonesia, supaya Anda dapat tarikh yang lebih murah waktu itu kan. Nah, yang mana seharusnya luar negeri itu kan kenanya 11% di K1 atau 18% di K2, tetapi Anda pakai tarikh yang lebih murah dengan memilih repatriasi bawa pulang ke Indonesia. Ingat ya, teman-teman, harta itu harus dibawa masuk ke Indonesia paling lambat 30 September 2022 ini, yaitu hari Jumat besok nih. Bagaimana kalau uang itu masih dalam proses perjalanan di tanggal 30 September, teman-teman? Setahu saya sih nggak apa-apa ya, teman-teman, yang penting sudah diproses transaksinya. Tetapi akan jauh-jauh lebih baik, jauh-jauh lebih aman kalau lu bawa pulang itu barang sebelum tanggal 30 September malam hari, barang itu sudah ada di dalam Indonesia. Itu lebih aman gitu, teman-teman. Apabila Anda memilih harta itu untuk diinvestasikan di Indonesia, Anda masih dikasih waktu sampai tahun depan, guys. Tanggal 30 September 2023 untuk melakukan penempatan pada instrumen investasi yang Anda pilih. Jadi bukan bulan ini ya, guys, untuk investasinya ya, maksimal 30 September 2023. Tetapi untuk barang itu dibawa masuk ke Indonesia, itu harus diproses maksimal tanggal 30 September 2022 ini, bulan ini. Terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat.